Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kami 7 April 2022 kali ini pengambilan video di malam hari sekarang hampir jam 1 kenapa pengambilan gambarnya di malam hari karena rencana kita akan melakukan perendaman benih cabai rawit perendaman benih cabai rawit merupakan langkah awal untuk memberikan nutrisi pada benih dan juga tentunya untuk mencegah rebah semai dan juga untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme baik itu jamur patogen maupun bakteri patogen di depan saya ada pupuk organik cair atau pupuk hayati ini juga bisa digunakan untuk perlakuan benih dibit sebelum tanam dengan takarannya atau dosis 15 ml per liter atau 1,5 ml per 100 ml air saya urutkannya ini mulai dari yang gratis kemudian yang kedua pupuk legend atau pupuk bambu hijau ini sudah lama sekali ya kenapa saya sebutnya legend dan harga di pasaran kemarin kisaran 5.000 dosisnya 1 tetes saja untuk 100 ml air kemudian yang ketiga air M4 dosisnya 1 ml per 100 ml kemudian yang keempat dari produk jimmy hantu set PT hantu ratu biogen ini juga bisa digunakan untuk merendam biji lama perendaman jadi ke 1,2,3 ini lama perendamannya ini kisaran 8 sampai 12 jam jadi hanya ratu biogen ini diklaim perendaman benih hanya 3 sampai 4 jam saja oke langsung saja saya akan melakukan perendaman jadi keempat produk ini saya tidak membandingkan ya hanya saja jika teman-teman akan merendam benih atau biji apapun itu entah itu cabai rawit benih timun atau yang lain-lainnya boleh menggunakan yang gratisan kemudian jika tidak ada boleh menggunakan pupuk bambu hijau ini kemudian yang ini waktu penanaman timun budidaya timun saya menggunakan produk ini M4 ini untuk perlakuan perendaman benih dengan tekaran 1 ml per 100 ml air kemudian yang ini jika tidak ada di keempat produk ini teman-teman boleh cek video saya juga saya sudah menggunakan air hangat dicampur dengan irisan bawang merah karena bawang merah juga mengandung set PT set pengatur tumbuh oke langsung saja mulai dari pelurawan saya akan mengambil 1,5 ml 1,5 ml florawan kemudian kemudian bambu hijau bambu hijau bambu hijau ini 1 tetes saja kemudian kemudian M4 nanti kita beri label ini pelurawan kemudian bambu hijau kemudian M4 nanti PT hantu ini di belakangan ya pada pagi hari dihitung 3-4 jam sebelum penyemaian jadi mungkin sebentar subuh saya akan rendam karena insya Allah saya akan melakukan penyemaian itu di jam 7 pagi atau jam 8 pagi insya Allah oke jangan lupa benihnya direndam ini masuk saja tuang saya tidak hitung berapa jumlah bijinya namun di dalam 10 gram ini kurang lebih ada 2 ribuan lebih bahkan sampai 3 ribuan kemudian kemudian ini nanti sebentar subuh kita akan rendam menggunakan ini akarnya yang saya dikirimi oleh admin produk Jimmy Hantu 2 cc per 1 liter air atau 2 ml per 1 liter air berarti 1 ml per setengah liter air jika kita menggunakan 100 ml berarti 1 ml dibagi 5 sekitar begitu takarannya untuk perendaman benih boleh ditutup karena ditutupnya ini juga ada lubang kita buka jadi sedikit saja kita ambil sedikit sekali jadi ini kental jadi ini sangat kental jadi satu tetes saja sedikit tidak oke 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 sampai kembang bunuhnya seperti ini jadi sebentar itu 3 jam atau 4 jam kemudian kita akan melakukan penyemayan oke oke sudah 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 oke 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 Terima kasih.